Tim Nas U-17 Indonesia bakal memulai perjuangan di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Tim Asuhan Nova Arianto saat ini sudah berada di Kuwait. Mereka dijadwalkan bakal menjalani laga perdana melawan tim Tuan Rumah Kuwait pada Rabu, 23 Oktober 2024. Kemudian skuad Garuda Asia itu akan menjalani laga berikutnya melawan Kemulauan Mariana Utara pada 25 Oktober 2024. Setelah itu, laga Pamungkas Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2024 melawan Australia pada 27 Oktober mendatang. Untuk menghadapi lawan-lawan ini, Tim Nas U-17 Indonesia sebenarnya telah memulai persiapan cukup panjang. Bahkan Matthew Baker dan kawan-kawan telah menjalani laga uji coba. Tim Asuhan Nova Arianto itu meraih kemenangan sekali, 2-1, dan sekali imbang 1-1 saat menghadapi Qatar. Uji coba ini digelar kedua tim jelang menghadapi kualifikasi Piala Asia U-17 2025 ini. Nova memastikan membawa 23 pemain terbaik untuk menghadapi laga tersebut. Jelang memulai perjuangan perdana skuad Garuda Asia ini. Yunus Nusi mengatakan bahwa kondisi Tim Nas U-17 Indonesia dalam situasi terbaik. Dengan kondisi terbaik ini, tentu Tim Asuhan Nova ini diharapkan bisa tampil maksimal nantinya. Ini karena Tim Merah Putih pun diharapkan bisa memenuhi target nantinya. Pasalnya, Tim Nas U-17 Indonesia ini ditargetkan untuk bisa lolos keputaran final Piala Asia U-17 2025. Mereka diharapkan bisa tampil di Arab Saudi pada April 2025 mendatang. Tim Nas U-17 Indonesia ini diharapkan bisa mengejar senior-seniornya yang sudah memastikan lolos ke Asia. Tim Nas U-20 Indonesia dipastikan telah lolos dan bakal tampil di Piala Asia U-22 2025 pada Februari mendatang. Kemudian, Tim Nas U-23 Indonesia juga dipastikan bakal tampil di Piala Asia U-23 edisi mendatang setelah mereka tampil hingga babak semifinal Piala Asia U-23 2024 lalu. Untuk itu, Tim Asuhan Nova Arianto ini diharapkan bisa menyusul Tim Nas U-20 Indonesia yang telah lolos lebih dahulu.